Wow ini salah satu mobil antik di Indonesia dan bisa dibilang ini mobilnya udah klasik banget sih ya Untuk modifikasi pada interior mobil VW Safari ini kita menggunakan material terbaik yaitu kulit asli Jadi buat sahabat klasikoan yang memiliki mobil antik dan ingin dirombak interiornya Tetapi tidak menghilangkan kesan klasiknya langsung aja dibawa ke workshop klasikoan spesialis interior Jangan lupa subscribe and like Nyalain juga loncengnya ya Kalau loncengnya gak ada pakai sarung pasti ketemu loncengnya Klasikoan Buat sahabat klasikoan yang lagi nonton video ini jangan lupa di like, comment, and share Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya Happy watching Semarat Tahun Baru 2022 Dapatkan cashback senilai 500 ribu rupiah Atau gratis head unit setiap pemasangan kulit jog di workshop klasikoan spesialis interior Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor telepon di bawah ini Atau kunjungi workshop klasikoan spesialis interior Ditunggu ya sahabat klasikoan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta otomotif khususnya sahabat klasikoan Ketemu lagi dengan aku Devi Ulia di channel itu klasikoan interior Satu-satunya workshop interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas Oke sahabat klasikoan sebelum aku melanjutkan video ini Buat sahabat klasikoan yang belum subscribe jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya Dan di klik loncengnya agar selalu ada notifikasi Setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil Akhir sampaikan Pasti salah fokus sama mobil yang ada di sebelahku ini Ini mobilnya unik banget Nah sampaikan klasikoan walaupun mobil VW Safari ini umurnya udah gak muda lagi Karena memang buatan tahun 76 ini udah tua ya Tapi eksteriornya ini tampilannya masih seger banget nih masih keren banget Karena pemilik dari mobil VW Safari ini sangat mencintai dunia otomotif dan juga modifikasi Makanya bener-bener dirawat dan dijaga nih Mulai dari catnya masih mulus banget lalu bagian lampu-lampunya Velgnya bannya semua masih bagus banget masih keren banget Makanya mobil VW Safari ini dibawa ke workshop klasikoan spesialis interior yang pastinya akan dimodifikasi interiornya Jadi eksteriornya bagus interiornya juga harus bagus dong Nah sebelum dimodifikasi tim klasikoan nih interiornya aku akan mengajak sahabat klasikoan melihat bersama-sama Supaya sahabat klasikoan bisa membedakan sebelum dimodifikasi dan terus sudah dimodifikasi Pastinya akan berbeda banget nih Oke langsung aja yuk kita lihat ke dalam seperti apa sih interiornya Nah sahabat klasikoan aku sekarang udah ada di dalam mobil VW Safari tahun 76 Wow ini bener-bener antik banget sih mobilnya udah tua banget lebih tua dari aku umurnya loh Nah walaupun mobil ini umurnya cukup tua Jadi mobil ini bisa dibilang mobil antik mobil klasik dan interiornya masih sangat terawat nih keren banget Nah jadi sahabat klasikoan untuk modifikasi interior mobil VW Safari ini Tim klasikoan akan memodifikasi pada bagian joknya Karena bisa dilihat disini untuk kulit joknya udah mulai kusam dan juga ada yang sebagian ada yang udah rusak ya Nanti kita akan ganti dengan menggunakan material terbaik pastinya yaitu kulit asli Dan kita juga akan mengganti nih pilar-pilarnya ini kita akan ganti bahannya karena udah mulai ada yang sobek Ada yang udah retak-retak nanti kita ganti Dan juga pada bagian dasarnya akan kita pasang karpet dasar custom Nah yang pastinya interiornya akan berubah total nih pastinya akan lebih keren dan juga semakin antik dan menarik Nah lalu pada bagian handbrake ini kan udah mulai sobek nih pembungkusnya dan juga pembungkus personelingnya juga udah rusak Nah nanti kita akan retrain juga nih sahabat klasikoan Jadi buat sahabat klasikoan nih yang penasaran dengan hasil modifikasi pada interior mobil VW Safari tahun 76 ini Makanya jangan kemana-mana ikutin aku terus Tetap di video ini karena nanti kita akan mereview bersama-sama hasilnya Oke sahabat klasikoan jangan kemana-mana ya Terima kasih telah menonton 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 Dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share Jadi kenapa kita harus pilih Klassik One? Klassik One berkelas Karena kualitas